Ruben Onsu kan sekarang mungkin sedang diterpa dengan isu keretakan dari rumah tangga Ruben Onsu Pada kesempatan tersebut juga Ruben Onsu sempat Hola netizen yang tercinta Ruben Onsu menanggapi soal hubungan Sarwenda dan Veteran Peto Ya sudah bertahun-tahun kedekatan antara Sarwenda dan Veteran Peto bikin heboh media sosial Hubungan yang terjalin antara ibu dan anak sambungnya yang akrabis apa onyo itu Menuai pro dan kontra bahkan hingga muncul isu hubungan terlarang antara Sarwenda dan onyo Isu miring tersebut diambuskan orang-orang tidak bertanggung jawab melalui sosial media hingga berdampak panjang Bersumber dari konten-konten hoax yang dibuat haters tentang hubungannya dengan onyo Hingga membuat kondisi psikis anak-anak terganggu Akibatnya anak-anak Ruben Onsu dan Sarwenda harus menjalani konsultasi ke psikolog Demi menjaga kesehatan mental mereka Di satu sisi Ruben Onsu mencoba bersikap tenang dalam menghadapi masalah ini Kendati demikian ia diam-diam melakukan banyak hal untuk melindungi anak dan istrinya Termasuk mencebloskan para haters ke dalam sel tahanan Pasalnya Ruben Onsu merasa tidak ada yang salah dengan kedekatan Sarwenda dan Veteran Peto selama ini Menurutnya istri dan anak sambungnya tidak melakukan hal terlarang apapun Ruben Onsu mengatakan siapapun boleh membulinya Sebab dia selalu masa bodoh dengan perkataan apapun yang dibuat untuknya sendiri Namun sebaliknya Ruben tidak akan tinggal diam jika anak-anak dan istrinya yang dicibir Menurutnya hal ini wajar dilakukan olehnya sebagai seorang kepala keluarga Apalagi Ruben merasa Sarwenda dan Veteran Peto tidak melakukan hal terlarang Seperti yang dibilang haters di luar sana Bahkan bukan hanya Onyo yang dapat berlakuan tidak menyenangkan Di luar sana juga banyak yang menyenggol Thalia dan Tania, kedua putri kandung Ruben dan Sarwenda Ruben menegaskan bahwa sangat mudah jika orang ingin hidup aman Ia hanya meminta agar jangan pernah menyenggol keluarganya saja Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Orang yang paling jahat menurutku adalah orang yang menghembuskan berita Berita yang menggiring opini perihal si Onyo sama si Sarwenda Kan digiring tuh opininya seolah-olah mereka berdua ini punya hubungan spesial ya Selain sebagai ibu angkat dan anak angkat Padahal menurut aku ya apa yang ditampilkan Sarwenda sama Ruben terhadap si Onyo ini masih wajar-wajar aja gitu Wajar gak menurut kalian kalau misalkan si Sarwenda ini sama si Ruben Sudah mengadopsi ataupun mengangkat seorang anak Membiayai, mengasuh, itu mendidik Terus mereka ini gak dekat gitu Malah terkesan cuek Pasti kita juga berpikir ya kemarin diangkat anak sekarang dicuekin Ini kan sekarang mereka ini jadi kayak menyerah gitu loh Setelah digosipkan, diberitakan yang aneh-aneh sama netizen Sekarang terdengar mereka ini katanya pisah ranjang Kita gak tau lah ya penyebabnya apa Apa benar karena si Ruben pisah pindah agama Cuman aku kok gak percaya ya dia pindah agama Kalau pindah agama ya si Ruben Onsu mungkin akan memberikan statement secara personal gitu Pribadi gitu Ini kan gak ada ya cuma netizen aja gitu yang menggiring-giring opini segala opini Sementara si Sarwenda dikabarkan dia pindah si Onyo ikut dia gitu Ya wajar menurutku ini kan anak-anak masih namanya orang tuanya berpisah Apakah orang tua angkat atau orang tua kandung Ya anak ini kan harus memilih ya Kenapa si Onyo memilih sama Sarwenda? Ya kembali lagi Si Sarwenda itu mungkin menampilkan sosok ibu ya Keibuan Kita tau lah Sarwenda bukan perempuan yang aneh-aneh kan Berpakaian juga selalu rapi Berselalu sopan Tidak mengumbar-umbar aurat gitu kan Tapi menurut aku ini netizen ini tajem banget jahat banget loh Kenapa sampai punya pemikiran kalau si Onyo ini sama si Sarwenda punya hubungan Dan kalaupun si Onyo ini lendotan menurut aku Pasti gak berdua-duaan Pasti ada orang di sekitar mereka Entah itu si anaknya yang dua itu yang cewek atau ART atau asisten atau Ruben Ya kan cuma yang disorot pemirsa ini kan foto mereka berdua ya kan Aku jadi penasaran gitu Apa reaksi netizen andaikan si Onyo ini nempelnya ke Ruben Misalkan ke Ruben lendotan Peluk-pelukan Gendong-gendongan Ya kan Pemikiran pemirsa ini terhadap si Onyo sama Ruben itu apa gitu Nanti dikira lagi pasangan gay Dibilang lagi jeruk makan jeruk Dibilang lagi nanti Pokoknya netizen ini ya mulutnya jahat-jahat banget loh Memang, memang gak ada masalah Saya juga yakin gak ada masalah kok Jadi yang jadi pertanyaan saya Kenapa Sarwenda dengan Ruben Membiarkan Bola api ini bergulir Sebeda demikian rupa Sehingga seakan-akan masalah itu besar Padahal di mereka kan tidak ada masalah Yang masalah kan adanya di netizen Mengiring opini Atau mungkin Pembuat-pembuat berita ya Yang ngomong ngelantur Kesana kesini Hanya sekedar untuk menarik perhatian orang Supaya ditonton atau dibaca Jadi kembali lagi Kenapa Sarwenda dengan Ruben Yang memang tidak ada masalah Kenapa justru mereka Seakan-akan membuat permasalahan ini Dia besar Dengan adanya klarifikasi Dengan membenarkan adanya Pisah rumah Dengan dan lain-lain Dan lain-lain Jadi kalau memang tidak ada masalah Kenapa itu harus mereka lakukan? Karena mereka yang tahu kan Adanya ada atau tidaknya masalah Karena kita sendiri pun tidak tahu Apakah itu memang ada masalah atau tidak Karena yang tahu hanya mereka Jadi menurut saya Ini adalah bagian dari bagaimana Mempertahankan popularitas Bagaimana untuk Supaya eksistensi mereka Dalam dunia publik Publikasi Itu tetap eksis Ini hanya segelintir sini Ini bagian kecil saja sih sebenarnya Dari apa yang mereka lakukan Selain mungkin ya Kegiatan-kegiatan mereka Yang memang benar-benar dipakai Sama televisi Dengan kegiatan-kegiatan sosial Yang suka mereka lakukan Tapi Yang saya lihat sekarang Kegiatan sosial Mungkin sudah tidak begitu Ber Apa ya Punya efek ya Tidak tahu Mungkin karena saya juga sudah tidak ketemu Viti-viti Tentang kegiatan-kegiatan sosial Yang dilakukan oleh Si istrinya Nah kalau bicara tentang Perilaku Ya agak sedikit terganggu juga sih Karena tidak sepatahnya juga Seorang ibu dan anak Setiap Viti atau Mengedepankan Viti-vitinya Mengedepankan hal-hal yang Mungkin tujuannya memang hanya ingin Menunjukkan keakrapan Menunjukkan kasih sayang Tetapi Dunia ini Penuh dengan polemik Dan prasangka Jadi Langkah baiknya Kalau kita Menjaga untuk Tidak terjadinya Prasangka-prasangka Yang memang Sudah ada dalam Diri manusia Siapapun Dimanapun Ya Jadi mungkin itu aja sih Mereka hanya mencoba untuk Mempertahankan eksistensi mereka Jadi kalau tidak ada masalah Kenapa mereka harus Seperti Menunjukkan Hal-hal yang Sepertinya masalahnya besar Gitu Di dalam mereka Itu Jadi Kita juga nanggepinnya Santai aja sih Sebenernya Jadi kalau ada Tanggapan mengenai Salahnya siapa Salahnya itu Salahnya ini Itu sih udah gak penting Menurut saya Karena ini Dunia hiburan Ini Dunia Apa ya Bisa dibilang Kamuflase Penuh dengan kamuflase Karena memang Jaman sekarang Internet Atau media sosial Itu menjadikan ajang Untuk bisa mendatangkan Uang Kalau dulu kita Mau bikin kamuflase Mau bikin drama Mau bikin sinetron Harus melalui televisi Melalui layar lebar Sekarang gak penting Dengan media sosial saja Dengan sendiri saja Tanpa ditemani siapapun Kita bisa melakukan Sesuatu yang bisa Memancing perhatian orang Dan akhirnya Bisa mendatangkan Penghasilan Buat kita Ya Itu aja sih Menurut saya Oke Nah guys Ini dia yang lagi rame juga Jadi kemarin malam itu Ada event gitu ya Silet Award 2024 Jadi memang Di pajang tersebut Silet memberikan Penghargaan-penghargaan Untuk artis-artis Yang berprestasi Di tahun 2023 Gitu ya guys Dan tentunya Pada kesempatan tersebut Ada momen Dimana kayak Melanie Ricardo Dan Ruben Onsu Yang merupakan MC Di acara tersebut Sempat ngobrol-ngobrol Gitu ya Dan Melanie Sempat Menanyakan tentang Kondisi terkini Dari Ruben Onsu Karena Seperti yang kita ketahui Bahwa Ruben Onsu kan Sekarang mungkin Sedang diterpa Dengan isu Keretakan Dari rumah tangga Ruben Onsu Dan juga Selain itu Melanie juga Sempat mention Dengan Kondisi kesehatan Dari Ruben Onsu Karena Sempat ada momen Di backstage Gitu ya Sebelum acara mulai Melanie Ricardo Sempat melihat Bahwa Ruben Onsu Sempat melakukan Panggilan telepon Dengan dokter Gitu ya Untuk Mengetahui Atau Kira-kira apa aja sih Yang perlu Dipersiapkan Mengingat Kondisi dari studio Yang sangat dingin Untuk Kondisi kesehatan Dari Ruben Onsu Dan Pada kesempatan tersebut Juga Ruben Onsu Sempat Memberikan tanggapan Gitu ya Tentang kondisinya dia Bahwa memang Selama beberapa Tahun terakhir ini Dia sedang mengalami Atau mengidap Suatu penyakit Yang memang Dia belum Menyebutkan Penyakit apa Yang membuat Sampai Kalau kita lihat ya Ruben Onsu Dari kondisi Fisiknya sekarang Terlihat sangat kurus Gitu ya guys Melanie juga sempat Menyinggung Gitu ya Kenapa sih selama ini Ruben kan udah bekerja terus Gitu ya Dari dulu sampai sekarang Kayaknya gak pernah istirahat Gitu ya Kenapa sih Ruben Gak mau istirahat dulu Dari Kesibukan Kesibukan syuting Karena kalau dilihat Dari pagi Ketemu malam Ruben selalu ada di TV Gitu Cuma mungkin tanggapan Ruben Tentang pertanyaan Dari Melanie Ricardo Ini dia menjawab Bahwa Dia merespon Bahwa Banyak banget Tanggungan-tanggungan Yang memang harus Dia persiapkan Yang harus dia pikul Sehingga Ya mau gak mau Dia harus kerja Gitu kan Karena untuk Untuk bisa menghidupi Keluarganya Mau gak mau Harus kerja Gitu Karena dia sempat mention Bahwa dari dulu Waktu dia masih kecil Gitu ya Apa-apa tuh serba susah Jadi kalau misalnya Mau beli sesuatu barang Ya udah pasti harus Harus nabung Harus kerja Segala macam Baru bisa beli Gitu Nah intinya Buat Ruben Onsu Semoga diberikan Kesehatan Semoga penyakit Yang dirasakan sekarang Yang dialami sekarang Bisa pelan-pelan Sembuh Gitu ya Dengan pertolongan dokter Dan semoga juga Isu-isu miring Seputar keluarga Yang beredar luas Saat ini di masyarakat Bisa segera redah Dan keluarga Ruben Onsu Bisa kembali Utut dan normal Seperti semula Sub indo by broth3rmax